Nah, ini adalah salah satu A simple sample A simple paragraph To get a smoking To get a illustrations Paragraph Jadi Anda Jika di mata kuliah ini Range-nya Atau cool-nya Anda itu Menulis Paragraph Not an A sign Jadi Anda cukup menulis Paragraph Can be a simple Can be a more complicated Oke, saya tadi sudah Janji untuk memberitahukan Apa kesalahan yang dibuat Teman-teman kalian Ketika mitos ya Ya, you get it? Rafi and Rafi Zidane and Which one? Ahmad Julianto Ya Boleh saya berikan Coba ini ya Ke teman-teman ya Kenapa tulisan Anda menjadi Yang terburuk ya Oke, you get it? Rafi and Ahmad Julianto Oke Iya, sama Oke ya Tidak apa-apa ya Tidak Ketan-teman ya Oke Oke Kira-kira Apa kesalahan Anda Oke Sebelum itu Ada yang mau bertanya Terlebih dahulu Untuk yang lain Yang nilainya Tidak saya sebutkan Baik yang terbawah Maupun yang teratas Jangan senang dulu ya Karena nilai kalian juga Tidak benar-benar baik Karena untuk dibacanya Saja saya pusing ya Oke Ya Sebelumnya Saya Berikan ilustrasi dulu ya Ketika Anda menulis Ya, ketika Anda menulis Menggunakan tangan Apalah Yang menjadi penekanan Ketika Anda menulis itu Ketika Anda menulis Anda berusaha untuk Menuliskan Apalah Pesan yang ingin Anda Sampaikan kepada Lawan bicara Atau pembaca Jadi ya Kalau kalian menulis Kalian harus benar-benar Menulisnya dengan jelas ya Dengan jelas Rapinya Supaya pesan kalian itu Bisa diterima Ya Bisa diterima oleh Pembacanya Ya Make it a simple sentence Anda juga harus Menggunakan simple sentence Jangan terlalu panjang Suatu kalimat itu Karena apa? Karena yang membacanya itu akan Kehabisan nafas duluan ya Belum habis titik Ya seperti itu ya Jadi tolong Diberikan titik Jejah Dan lain sebagainya Komah Another thing ya You can get it a Jadi Setelah Anda menulis Anda juga harus mengkoreksinya Dengan membaca Ulang penulisan Anda Siapa tahu Ada primer yang salah Spelling yang kurang Another one ya Oke I will give you The example From Muhammad Rafi Zidan Why is This is Bukan yang Sama sekali Tidak bisa dibaca Tapi ini Sangat kurang sekali Bisa dilihat ya Subscribe saya ya Oke Bisa dilihat ya Sharing saya Ya Bisa 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 Oke For example It's Come from Muhammad Rafi Zidan Right Ya Ya Muhammad Rafi Zidan ya Ini tulisan Anda ya Iya memang Oke ya Mengapa tulisan ini Menjadi sangat Kur Ya You can Look at The titles ya Golden memories ya Golden memoriesnya Anda juga harus Memberikan keterangan My golden memories Or your Rafi Zidan Golden memories Another one Supaya Mudah Untuk memahaminya Wah Ternyik saya nih Rafi Zidan Akan membahas Your Golden memories ya Oke The first paragraph ya Years ago Beberapa tahun lalu ya When I was still ya Anda harus juga menuliskan I-nya ini harus ada I huruf besar ya Kalau I Anda jangan Strip Strip Tapi Anda juga harus menuliskan Yang Seperti ini ya Seperti layaknya Kursor ini ya I ya Ini jadi mudah terbacanya Kalau I Seperti ini Jadi seperti Satu ya One Was still in my Elementary school ya Anda juga harus berhati-hati Which Dengan Your spelling ya School ya At Five Five Grade ya Oke There is An camping Event ya Being helped And My school Must be Participate In that Events Ya Anda mau titik Atau koma Anda juga harus Jangan Setengah-setengah Kalau ini titik Ya Anda harus Urus besar ya Anda harus belajar lagi Untuk menulis dengan rapi ya So Ya Koma Ya Pakai koma The teacher Choose some students Ya Some students Kan some Ya To participate In it Ya In it Events Ya And Ya Jangan Jadikan N ini Di depan Apalagi So Ya I could Choose Lonely Lonely With My best friend Both of Us Are only Fifth grade Ya That being Choose Ya Nah Anda Kalau Menggunakan Kalimat Itu Ingat Anda Di sini Tujuannya Untuk Mengatakan Apa Nah Yang Anda Katakan Itu Ingatlah Harus ada Subject And Predicate Apa And Another One Baru Ditambahkan Yang Lain Jadi Misalnya Ini Tadi And And Also Yeah I Got To Choose Along With My Friends Both Of It Are Only Favorite Ya Jadi Anda Memilih Atau Seperti Apa Ini Maksudnya Ya Anda Juga Harus Menuliskan Intinya Apa Jadi Jangan Terlalu Berhenti Ketika Anda Menuliskan Dalam Satu Paragraf Seperti Ini Gunakan Satu Paragraf Yang Simple Yang Simple Dan Orang Mengerti Maksudnya Oke Ya Ini Cukup Dirangkung Menjadi Satu Paragraf Aja Untuk Menjadikan A Simple Golden Memory Price Itu Tadi Sedikit Tentang Militasnya Grafizit Dan Sekarang Saya Akan Membuka Bumyanya Siapa Tadi Satunya Ahmad Julianto Ya Price Ahmad Julianto 2B Sampai Sampai ya Ahmad Julianto here is your assignment ya ini adalah tugas Anda ya Ahmad Julianto ya sebenarnya yang tulisan ini dan dari bahasanya sudah cukup dimengerti ya, for example, here talk about the advantage of internet in learning English. Some students and teachers ya, using the internet is not new thing and has become a daily habit ya. The use of internet ya which currently reach the village levels is not the most appropriate moment to use this media for learning especially learning English. Anda sudah bagus menyampaikan isi pendapat Anda but in this session ya, Anda juga perlu tahu kerangka dalam menulis paragraf. Ada topic sentence, supporting sentence, and concluding sentence. Nah, fungsinya itu tadi Anda tidak memasukkan dalam tulisan Anda ini ya, tulisan Anda ini. Anda memberikan one, two, three ya, Anda gunakan seperti itu mestinya Anda gunakan first or another things you can give to illustrate that ya. Kenapa kok appropriate ya, most appropriate it in especially learning English because ya, because-nya Anda juga bisa menuliskan the first one, another one, or anything ya. Anda menggunakan paragraf ya, seperti ini. Bukan satu, dua, tiga, seperti ini. Ini jadi seperti bukan paragraf writing ya. Oke, ini sudah cukup bagus, cuma Anda tidak melaksanakan organization. Kemarin kan saya sudah bilang, ada 45% ya, di dalam nilai Anda jika Anda tidak menggunakan organization text yang baik. Ada apa organization text yang baik? Ada topic sentence, clearly topic sentence. And then the second one, you can give supporting sentence, ya, supporting sentence, and concluding sentence, ya. Ketika Anda tidak melakukan itu, 45%-nya sudah hilang. Kita bandingkan ya, karangnya. Boleh ya, dibandingkan ya, dengan yang terbaik ya. Boleh ya, siapa tadi yang terbaik? Tiara ya. Tiara, you hear me? Tiara? Tiara ada di sini. Oke, boleh? tulisan Anda dijadikan contoh ya. Oke. Oke. Who's the name? Is Tiara. Tiara Nur Fatima Ahmad. Oke. Kenapa ini menjadi yang terbaik? Coba Anda berikan penerian terlebih dahulu. Oke. Siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang tulisan Tiara ini? Saya, Mem. yang pertama itu pasti sudah jelas, tapi mudah dibaca. Pak. Dan, yang lainnya? yang lainnya? Tidak ada beberapa kekurangan, tapi ini adalah suatu yang menggunakan simple sentence. Meskipun di sini ada kekurangan airnya tidak menggunakan air dengan seperti ini ya, seperti kursor saya ini ya. Tapi, itu tidak mengurangi pesan yang disampaikan Tiara kepada pembacanya. Iya nggak? Iya, Pak. Jadi, dia, Tiara sudah berusaha memberikan yang terbaik ya, bagaimana memberikan story ya, cerita mengenai memorable English learning experience ya. Jadi, kalau kalian menulis ya, Anda juga harus mengingat siapa yang membaca. Dan, kemudian, kira-kira beliau melihat tulisan saya itu seperti apa. Oke? Ya, itu saja dari saya ya. Tidak banyak dikomentari tulisan Tiara. Karena, ada judulnya di tengah, ya, kemudian, paragraf maju sedikit. Kemudian, baris rata kanan kiri ini sudah cukup tidak terlalu jauh ya, dari rata kanan kiri. A simple sentence, Anda menggunakan simple sentence ya, untuk menjelaskan apa yang Anda ungkapkan. Oke? Oke, thank you Tiara for your effort ya. Terima kasih atas effortnya untuk mengajakkan kita ini buat contoh buat teman-teman sekalian ya. Kalau kalian itu bukan hanya di nilai dari tulisannya yang rata, organisasinya yang paling dan gagasannya yang menarik, tapi juga dari kalian bisa menarik pembaca menggunakan simple sentence ya, dan mudah difahami maksudnya. Oke? Oke, you know ya, I will, saya akan memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk memperbaiki sampai nanti final test ya. jadi kebetulan kemarin Bapak Sabarun sempat memesej saya bahwasannya kalau hasilnya writing, handwriting itu mereka cukup untuk diperbaiki ya, harus banyak perbaikan, karena Anda harus belajar tuh bagaimana menulis bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu spellingnya harus dipelajari betul-betul. Kata-katanya harus dipelajari betul-betul. Jadi nanti ketika final test kemungkinan handwriting lagi ya. Jadi saya akan memberikan latihan kepada kalian semua to write ya an illustration paragraph ya, seperti yang saya contohkan tadi ya, illustration paragraph nanti bisa saya kirimkan di group kalian. Jadi kalian bisa memilih ada dua, ya karena kemarin belum memberikan belum diberi tugas descriptive paragraph ya, descriptive paragraph and illustrations paragraph. Nah, jadi Anda bisa memilih dua dari itu ya. Dua dari itu bisa illustration paragraph atau descriptive paragraph ya. Memilih ya, memilih. Judulnya terserah kalian, Anda bisa menggunakan organization-nya, feature-nya, menggunakan descriptive or illustration paragraph. Oke, you get it what I mean? Bisa dipahami ya tugasnya? Ya, coba diulangi. Apa sahurmu barok? Itu tugasnya membuat paragraph memilih antara ilustrasi atau descriptive. Oke, so, oke ya. Any questions so far? Dan jangan lupa handwriting. Anda harus improve your writing ya, terutama handwriting-nya. Diperbaiki tulisannya. Ya, kalau tulisannya terlalu dempet atau terlalu seperti apa yang Anda akan perbaiki. Ini boleh tidak dikertas polio bergaris yang besar. Hanya di buku tulis juga bisa buku tulis A5 ya. iya. Boleh. Jadi, cuma satu paragraph saja ya. Jangan lebih dari satu paragraph. Oke? Jangan lebih juga dari sama. Oke? Do you get it two times? Iya, ma'am. Oke. Iya. Untuk Rafi Zidhan dan Ahmad Julianto, untuk menambah nilai kalian, saya berikan kesempatan untuk presentasi yang buku video. Ini nanti presentasi terakhir mengenai apa ya? ada yang belum ya? Nanti ada yang belum ya? apa? Efek para grap. Cause and effect? Iya, cause and effect. Oke, ya. Another one is ke apa ya? Selanjutnya itu nanti pokoknya Rafi Zidhan dan siapa? Ahmad Julianto ya. Nanti akan setelahnya. Pokoknya setelah itu akan diberikan materi presentasi yang berikutnya ya. Oke, kalau ada yang tidak mencatat nanti bisa tanya ke saya ya. Nanti siapa yang mencatat Muliana ya? Nanti tolong diberitahu setelahnya itu nanti apa ya. Nanti saya lihat lagi RPS-nya. Oke, any questions so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, no questions so far? Oke, if you no questions, I appreciate your mid-test ya. Saya sangat mengapresiasi tugas kalian di mid-test ini. Kalian sudah berusaha dengan baik. Saya harap nanti final lebih baik laki akan lebih baik to improve your writing paragraph. Oke, even not any questions so far, I will close this meeting ya. Okay, reciting Alhamdulillah all together. Alhamdulillah hirobbil alamin. Alhamdulillah hirobbil alamin. Oke, alhamdulillah hirobbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah hirobbil alamin. Alhamdulillah irobbil alamin. Thank you, ma'am. Okay, you're welcome. See you next week. See you next week. Okay, I will close this meeting. 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 I will close this meeting.